Alhamdulillahirrabbilalamin Tadi sudah dibacakan oleh Mbak Siti Surat yang akan kita lihat bagaimana struktur surat ini Seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Noman Alikan Bagi yang berlangganan Bainah TV Insya Allah nanti bisa ditonton di video Diperluk tentang surat al-alak ini Sebetulnya cuma dua video ya Jadi gampang Biar lebih tahu gitu Baiklah Tadi dibacakan Artinya juga sudah dibacakan Jadi tidak terlalu amat waktu Tidak dibacakan lagi sama kami Tapi ada yang sangat Menyentuh ini ya Sangat menyentuh dan Makin meyakini kita ini Sangat-sangat tergantung kepada Keputusan Allah SWT Contohnya Pertemuan pagi ini Baru semalam ya Baca di grup Itu kok Mbak Siti nanya kok Ada yang mau Ada yang isi enggak gitu ya Kebetulan Kami seharian karena sibuk Enggak baca-baca grup gitu Lihat Oh iya Ini kok kebetulan Sebenarnya enggak kebetulan Allah yang mengatur Mahalakta hadabatilah Ini kok 16 Ramadhan Bulan Ramadhan itu kan Satu-satunya bulan Yang disebutkan Allah Dalam Al-Quran Bulan Ramadhan aja Satu yang disebutkan Kalau bulan-bulan lain Tidak disebutkan Ya kan Sahru Ramadhan Nah Dan kita akan membahas Surat Al-Anlak Itu surat Satu sampai limiannya Wahyu Yang pertama turun Syahrul Ramadhan Unzilah Fihil Quran Quran yang mana Yang turun pada pertama kali Ini Surat Al-Ala Satu sampai lima Inilah ayat-ayat Allah Petunjuk-petunjuk Allah Hudal Linas Hudal Lil Mutakin Petunjuk yang Akan Akan Warnai Kehidupan Manusia Akan Mengwarnai Kehidupan Interaksi Manusia Dengan Alam semesta Ini luar biasa Jadi Apa Kemarin jam tujuh Malam Belum ada Belum ada Apa-apa ya Mungkin jam berapa itu Mbak Siti jam sembilan Berapa itu kita kontak-kontakannya Baru itu Tapi itu Tidak kebetulan Allah SWT Yang mengatur Alhamdulillah Kita dipertemukan oleh Allah SWT Dengan bulan Ramadhan ini Yang Unzilafihil Quran Yang merupakan way of life kita Petunjuk hidup kita Dan Apa Yang memberitahu kita Semua Bocoran-bocoran Kehidupan Nanti Di alam sana Di akhirat Yang kita yakini Pasti ada Dan apa-apa yang akan Yang harus kita lakukan Supaya Kita nanti mendapatkan Segala Kebahagiaan Yang ada di sana Kebetulan Alhamdulillah Kita di grup Lagi membahas Lagi tadabul surat Al-Insan Al-Insan itu Ayat 1 sampai 22 Itu hanya Ayat 3 saja Yang membahas Tentang Balasan bagi orang Yang kafirin Yang mengingkari Ayat Allah Sesu-sisanya Membahas tentang Di abrar Di syakirin Ibadullah Adanya di mana Itu Yang mulanya Adalah dari surat Al-Alaq ini turun Nah Sebenarnya Kita seperti Tadi Mbak Siti bilang Kita dari TK Dari SD Sudah belajar surat Al-Alaq Sudah belajar menghapal Terutama ayat 1 sampai 5 nya Dibaca juga Di shalat Itu sudah sering Dan Bahwa Ulama juga sepakat Bahwa ini Surat yang pertama Turun Dan sejarahnya Kisah-kisahnya Itu Juga Sudah sering Kita dengar Dan itu Hampir setiap Ramadan Itu dibahas Pada Nuzulul Quran Begitu Jadi tidak Di sini Karena yang Fokusnya Kami kali ini Adalah mengenai Bagaimana Struktur Surat Al-Alaq ini Sebelumnya Sebelum masuk Kepada strukturnya Itu Kita coba Merenungkan Turunnya Wahyu pertama Ini Ini dari Salah satu Tafsir Said Kutub Yang mengatakan Begini Ini Sangat Dalam Seorang Ahli Tafsir Seorang Ulama Besar Dia bilang Begini Saya Berhenti Di hadapan Peristiwa Ini Maksudnya Peristiwa Turunnya Wahyu Pertama Ini Al-Alaq Ayat Satu Sampai Lima Ini Dan Surat Al-Alaq Ini Saya Membacanya Di dalam Kitab-kitab Sirah Sejarah Dan Kitab-kitab Tafsir Kata beliau Ya kan Kemudian pada Surat ini Beliau Berhenti Lama Kemudian Saya Lewati Ya kan Dan Saya Tinggalkan Lagi Atau Saya Berhenti Sebentar Dan Saya Kemudian Balik Artinya Untuk Mentedaburi Surat Al-Alaq Ini Beliau Melakukan Dalam Artinya Surat Ini Sangat Dalam Karena Begini Seandainya Seandainya Tidak ada Wahyu Pertama Tidak Tidak ada Wahyu Lanjutannya Itu Logika Sederhana Seandainya Tidak ada Wahyu Pertama Kan Bayu Wahyu Selanjutnya Tidak ada Sesungguhnya Turunnya Wahyu Pertama Al-Alaq Ini Al-Alaq Pestila Yang Sangat Besar Dan Tak Terbatas Ya Bagaimana Kebesaran Turunnya Ayat Pertama Di Bulan Yang Merupakan Bulan Penuh Rahma Bagi kita Kalau Sekarang Ini Karena Sisi Surat Ini Amat Banyak Sekali Walaupun Lima Ayat Pertama Yang Diturunkan Maknanya Itu Luar Biasa Dalam Sekali Merubah Cara Pandang Cara Pikir Manusia Yang Untuk Kita Ditujukan Surat Ayat Ayat Itu Sebagai Petunjuk Sebagai Yehudan Sebagai Wahyu Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Untuk Diteruskan Kepada Kita Pada Umatnya Peristiwa Turunnya Ayat Pertama Ini Adalah Peristiwa Besar Dengan Hakikatnya Petunjuk Yang Ada Padanya Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Kehidupan Manusia Secara Keseluruhan Bukan Hanya Orang Islam Saja Bukan Hanya Orang Beriman Saja Tapi Seluruh Keseluruhan Kehidupan Manusia Segala Aspek Saat Terjadinya Peristiwa Turunnya Wahyu Ini Tanpa Melebih Lebihkan Dapat Dipandang Sebagai Saat Terpenting Yang Terjadi Di Dalam Sejarah Bumi Yang Panjang Sekarang Kita Mikir Kita Baca Kita kan Disini Ada Ada Yang Ali Sejarah Ada Yang Ali Tafsir Ada Yang Ali Hadis Ada Yang Dokter Ada Yang Segala Macam Ali Hukum Ali Ekonomi Adakah Kita Jujur Raja Bertanya Pada Diri Kita Sediri Adakah Pesan Atau Filosofi Atau Teori Yang Bisa Merubah Segala Kehidupan Dalam Konteks Hubungan Kemanusiaan Dan Dengan Hubungan Dengan Pencipta Yang Bisa Sama Dengan Wahyu Yang Diturunkan Allah Tidak Ada Sehebat Apapun Teori Sehebat Apapun Yang Dibuat Oleh Manusia Itu Ada Masanya Hebat Dia Pada Masanya Kemudian Datang Masa Berikutnya Itu Tidak Bermakna Atau Yang Kelihatan Sisa-sisa Tulangnya Saja Nah Hakikannya Apakah Yang Terdapat Pada Sesuai Yang Terjadi Saat Itu Pada Waktu Pertama Turun Ya Hakikatnya Adalah Bahwa Allah Yang Maha Luhur Allah Yang Maha Agung Allah Yang Maha Perkasa Yang Maha Kuasa Maha Memiliki Segala Kebesaran Dan Maha Mulia Dengan Segala Keluhurannya Telah Mengarahkan Perhatian Perhatiannya Kepada Makhluk Yang Bernama Manusia Kita Juga Membaca Di Salah Satu Ayat Al-Quran Bahwa Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Sudah Ditawarkan Kepada Gunung Kepada Apa Kepada Apa Tapi Mereka Menolak Manusia Yang Menerima Manusia Yang Menerima Allah Sudah Tahu Manusia Yang Dipersiapkannya Untuk Menerima Dan Yang Menarik Bahwa Kata Di Dikatakan Ada Kata Akram Ikra Warab Bukal Akram Itu Kata Akram Dalam Keseluruhan Al-Quran Yang Ribuan Ayat Itu Hanya Dua Kali Keluar Kata Akram Walaupun Ada Karim Yang Lain Tapi Yang Kata Akram Hanya Dua Kali Di Ayat Ketiga Ini Ikra Warab Akram Dan Inna Akram Akram Indalahi Atskakum Masya Allah Jadi Ini Kata Akram Hanya Dua Kali Dalam Al-Quran Satunya Di Surat Al-Akhla Masya Allah Nah Itu Allah Mengarahkan Perhatiannya Kepada Manusia Makhluk Yang Tinggal Pada Salah Satu Pilar Alam Semesta Yang Hampir Tidak Dikenal Namanya Oleh Bumi Ya Kalau Gunung Kan Besar Manusia Kecil Maksudnya Kayak Gitu Lautan Luas Dua Bertiga Bumi Lautan Manusia Kan Tidak Ada Berapa Persen Bumi Kan Nah Kayak Gitu Dimuliakannya Oleh Allah Manusia Dimuliakannya Makhluk Ini Dengan Dipilihnya Salah Seorang Dari Mereka Menerima Cahaya Ilahi Untuk Menampung Hikmahnya Berupa Wahyu-wahyu Itu Juga Tempat Turunnya Kalimat-kalimat Allah Dan Untuk Mencerminkan Kadar Yang Dikendakinya Buat Makhluknya Ini Adalah Hakikat Hakikat Yang Besar Tanpa Batas Hakikat Dari Sisi-sisi Kembasarannya Ketika Manusia Merenungkannya Menurut Kemampuannya Tersingkap Hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Wahyu Pertama Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Di Bulan Ramadhan Yaitu Surat Al-Alak Ini Ayat Satu Sampai Dengan Lima Sebenarnya Sebenarnya Kalau kita bertanya Apa petunjuk Yang terkandung Dalam Peristiwa Itu Ya Petunjuknya Pada sisi Allah Allah S.W.T Ialah Menunjukkan Bahwa Allah Itu Pemilik Karunia Yang Luas Dan Rahmat Yang Sempurna Maha Mulia Maha Penyayang Maha Pemberi Nikmat Karunia Dan Rahmat Melimpah Tanpa Sebab Dan Tanpa Alasan Kita Akan Melihat Menyaksikan Bahwa Yang Diberi Rezeki Sama Allah Itu Bukan Orang Yang Beriman Bukan Orang Yang Berbuat Baik Saja Tidak Karena Melikasi Semuanya Rahman Itu Di dunia Ini Allah Berikan Kepada Semuanya Tanpa Alasan Pelimpahan Dan Pemberian Karunia Itu Merupakan Sebagian Dari Sifat Sifat Zat Allah S.W.T Yang Mulia Nah Itu Dari Sergi Uluhia Dari Ketuhanan Itu Petunjuk Yang Bisa Terlihat Sedangkan Petunjuknya Pada Sisi Manusia Adalah Bahwa Allah S.W.T Telah Memuliakan Manusia Ini Dengan Kemuliaan Yang Hampir Tak Terbayangkan Dan Manusia Tidak Mampu Mensyukurinya Terhadap Nikmat Ini Saja Manusia Tidak Mampu Mensyukurinya Meskipun Dia Menghabiskan Umurnya Untuk Rukuk Dan Sujud Demikian Allah Menyebut Memperhatikan Dan Menghubungi Manusia Memilih Salah Seorang Dari Manusia Sebagai Rasulnya Yang Terakhir Ini Untuk Menerima Semua Aturan Aturan Di Bumi Ini Dalam Kehidupan Dunia Ini Kepada Rasulullah Salah Ya Pertanyaan Kita Sekarang Adalah Sudahkah Kita Merasakan Sudahkah Kita Merasakan Pesan 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 Penting Hikmah Hikmah Penting Petunjuk Petunjuk Penting Bahwa You Are Chusan Kita Ini Dipilih Setiap Orang Itu Dipilih Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dilengkapi Dengan Bentuk Bentuk Yang Paling Sempurna Mulai Diberi Akal Diberi Hati Diberi Kalbu Dan Diberi Apa Namanya Anggota Anggota Tubuh Yang Sempurna Polat Otak Yang Bisa Berfikir Semuanya Diberikan Oleh Allah Sebagai Sarana Kita Untuk Bisa Ada Ada Koneksi Antara Kita Dengan Air Yang Allah Turunkan Diberi Kemampuan Untuk Itu Tidak Sama Setiap Semua Orang Kapasitasnya Tapi Terpilih Dengan Ketentuannya Dengan Kadarnya Masing-masing Karena Ini Ramadan Kebetulan Syih Umar Sulaiman Meliau Mengeluarkan Serial Jannah Luar Biasa Salah Satunya Beliau Bilang Itu Ada Ciri-ciri Sepuluh Orang Yang Akan Masuk Sorga Ada Ciri-ciri Orang Yang Akan Dapat Rumah Di Sorga Dan Terlebih Dari Semua Itu Beliau Bilang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sangat Sangat Menghargai Dan Menyambut Nanti Di Sorga Orang Yang Menggunakan Potensinya Itu Secara Maksimal Terkadang Kita Lupa Dan Kita Kita Malas Ya kan Bacalah Bacalah Kembali Kepada Alat Ini Ikra Bismira Bikallah Bacalah Dengan Menyebut Tama Tuhan Inilah Yang Pertama Diucapkan Ya Allah Padahal Kita Tahu Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Adalah Umi Artinya Orang Yang Tidak Bisa Tulis Baca Ya kan Sekarang Disuruh Membaca Tadi Sudah Disampikan Juga Oleh Mbak Siti Di Pengantarnya Jadi Yang Dibaca Itu Apa Yang Dibaca Itu Apa Bukan Baca Dalam Konteks Kita Sekarang Wahyunya Sudah Ada Di Kitab Sudah Ada Di Al Quran Sudah Berupa Kitab Wahyunya Itu Diturunkan Itu Lisan Ustaz Norman Alikan Menjelaskan Menjelaskan Salah Satu Surat Ini Juga Misalnya Dia kan Sudirannya Banyak Di depannya Dia bilang Sekarang Saya Jelaskan Gak Gini Beliau Bilang Menjelaskan Pakai Lisan Bagaimana Kalau saya Cuma Student Pada Daftar Terus Nanti Dikasih Kopi Yang Akan Dia Omongkan Detail Dia Omongan Direkam Di Catat Ditulis Kasihkan Tidak 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 Itu Makanya Al-Quran Allah Subhanallah Turunkan Lisan Lisan Yang Yang dibawa Langsung Oleh Malaikat Allah Subhanallah Yang dipercaya Untuk itu Yang punya Intelek yang Sangat Sangat Kuat Dan Bisa menembus Aras dan bumi Dalam waktu-waktu Super Super Cepat Nah itu Yang dipercaya Menyampaikan Langsung Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah disini Disebutkan Akhir pertama kan Ikrah Bismillah Bika Lazi Kalak Bukan Ikrah Bismillah Lazi Kalak Bukan Bukan Ini Tapi Rab Kenapa Ya Pada Waktu itu Ya Masyarakat Yang ada Di Mekah Atau di Masyarakat Kuris Masyarakat Yang ada Di Mekah Di tempat Rasulullah Itu Masyarakat Yang ada Di sekitar Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Masyarakat Sekitar Yang datang Ke Kabah Untuk Apa Namanya Menyembah Idol Tuhan-Tuhannya Yang diwakili Oleh idol-idol Itu Mereka Percaya Kalau ditanya Siapa Pencipta Alam Semesta Jawabnya Allah Mereka Tahu Allah Tapi Allah Itu Direpresentasikan Dengan Anak-anak Tuhan Atau Apa Namanya Patung-patung Tuhan Mewakili Representasi Mewakili Tuhan-Tuhan Mereka Inilah Apa Namanya Bentuk Tuhan-Tuhan Kami Mereka Mereka Allah Gitu Jadi Tapi Antara Kamu Sebagai manusia Dengan Yang diatas itu Adalah Sebagai Hamba Dan Tuhan Atau Bahasa Inggrisnya Slave And Master Abdu Dan Rab Itu mereka Tidak Punya Konsep Itu Ya kan Disini Langsung Diperkenalkan Langsung Itu Artinya Tidak Hanya Memiliki Ya Itu Satu katanya Artinya Memiliki Yang Yang Memelihara Yang Menjaga Yang Membantu Bertumbuh Kembang Yang Tidak Pernah Membiarkan Kita Sendirian Jadi Ada Lima Macem Kalau Enggak Salah Menjelaskan Rab Ini di Surat Al-Fatihah Ini Surat Yang Pertama Dari Al-Quran Yang Dimulai Dengan Menyebut Nama Allah Yaitu Rab Ya Penyebutan Sifat Sifat Tuhan Dimulai Dengan Menyebut Sifat Yang Dengannya Dimulai Penciptaan Dan Permulaan Manusia Yaitu Sifat Tuhan Yang Menciptakan Holak Rasulullah Sallallahu Sallam Kita Kalau Balik Lagi Kenapa Pergi Ke Gua Hira Rasulullah Kenapa Pergi Menyendiri Rasulullah Ini Sallallahu Sallam Ini Sebelum Menjadi Rasul Beliau Kan Terkenal Dengan Sifat Sifat Yang Mulia Diakui Oleh Semua Kaum Dia Diakui Paman Pamannya Yang Kemudian Ingkar Itu Abul Lahab Dan Lain Lain Itu Dan Petinggi Kuresh Itu Tapi Kenapa Meriau Tidak Enjoy Di Sosayeti Itu Tidak Enjoy Tidak Tidak Nyaman Di Masyarakat Itu Meriau Menyendiri Suka Menyendiri Tentu Ada Sesuatu Yang Mengganjal Di Hati Beliau Kalau Kita Baca Di Sirah Sirah Ada Yang Menganjal Karena Ada sistem Di sana Yang Tidak Sesuai Dengan Hati Nuraninya Misalnya Di Kaabah Itu Penuh Idol Beliau Allah Pencipta Satu Tidak 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 Lampang Lampang Yang Banyak Itu Untuk Itulah Beliau Tidak Tau Harus Bagaimana Jadi Mereka Pergi Menyendiri Itu Kita Nanti Bisa Melihat Lebih 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 Jauh Lagi Bahwa Itu Salah Satu Penyebab Beliau Menyendiri Kalau Kita Lihat Apakah Manusia Apakah Manusia Pada Waktu Menentukan Akan Beriman Atau Akan Kafir Atau Akan Mematuhi Perintah Allah Disini Ada Kazaba Wata Wala Itu Terpaksa Atau Atas Kemauan Sendiri Apakah Mereka Karena Tidak Tau Atau Atau Tau Untuk Itu Diturunkan Wahyu Untuk Itu Diturunkan Wahyu Manusia Bisa Dikasih Akal Kan Tadi Ini Sangat Luar Biasa Garis Sejarah Mengalami Perubahan Yang Tidak Pernah Terjadi Sebelum Dan Sesudah Sebelum Ini Sebelum Turunnya Ayat Ini Sebelum Turunnya Al-Quran Ada Orang Yang Binasa Kalau Kita Lihat Di Surat Al-Anfal Ayat 42 Misalnya Itu Artinya Aja Itu Untuk Apa Dijelaskan Langkah-langkah Isi Al-Quran Oleh Allah Yang Dimulai Dengan Turunnya Surat Al-Alak Ayat 1-5 Ini Supaya Kehidupan Di Bumi Ini Jelas Langkah-langkah Dan Rambu-Rambunya Agar Orang Yang Binasa Ini Terjemahan Di Surat Al-Alak Ayat 42 Agar Orang Yang Binasa Itu Binasanya Dengan Keterangan Yang Nyata Jadi Tidak Ada Jebak-jebakan Jadi Kalau Putra Saya Bilang Mam Akwaran Itu Bocoran Bocoran Apa Ya Kayak Kita Ujian Negara Lalu Kita Dikasih Kunci-kunci Ini loh Kisih-kisihnya Jawabannya Lalu Kita Tidak Baca Terus Habis Itu Sudah Kita Baca Kisih-kisihnya A Kita Kerjakan B Tidak Percaya Tidak Percaya Satu Kita Tidak Baca Tidak Kalau Tidak Tidak Karena Salah Satu Tugas Salah Rasulullah Itu Kan Adalah Yatslu Alayhim Ayatihi Kalau Surat Al-Jum'ah Itu Yatslu Alayhim Ayatihi Jadi Di sini Menyampaikan Kepada Seluruh Manusia Itu Ayat Ayat Allah Jadi Tidak Ada Jebak-jebakan Tidak Ada Makanya Di Al-Anfa Ayat 2 Allah Bilang Agar Orang Yang Binasa Itu Binasanya Dengan Keterangan Yang Nyata Udah Ada Ada Bocoran Dan Agar Orang Yang Hidup 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 Dengan Keterangan Yang Nyata Jadi Kalau Yang Orang Beriman Udah Ada Aturannya Tidak Ada Kekaburan Dan Kesamaran Yang Sesat Itu Adalah Sesat Dengan Sadar Disitu Kan Ada Kazaba Wat Tawalla Yang Kazaba Wat Tawalla Di Surat Ini Di Apa Ayat 13 Ara Aita In Kazaba Wat Tawalla Itu Dengan Kesadarannya Kazaba Itu Artinya Dia Mempengaruhi Orang Lain Dengan Berbagai Cara Agar Tidak Bisa Mendengarkan Al-Quran Agar Tidak Agar Bisa Juga Dihalang-alangi Agar Tidak Bisa Membaca Al-Quran Agar Tidak Bisa Mendengarkan Penjelasan Penjelasan Tentang Ayat-Ayat Al-Quran Yang Bisa Menghalang-halangi Orang Dia Bikin Kazaba Membuat Situasi Sedemikian Rupa Atau Tindakan Sedemikian Rupa Atau Konspirasi Sedemikian Rupa Agar Orang Terhalang Dari Koneks Dengan Al-Quran Mungkin Kalau Baca-baca Silahkan Di lagu-kelagukan Aja Silahkan Diberi kesempatan Tapi Kalau Untuk Menyampaikan Hal Yang Isi Al-Quran Kebaikan Bagi Masa Depan Kehidupan Manusia Di masa Depan Dihalang-halangi Misalnya Itu Kazaba Kalau Tawalah Mereka Berpaling Berpaling Sendiri Jadi Jadi Mereka Yang Berpaling Dengan Kemauan Hatinya Karena Semuanya Sudah Ada Itu Hudan Allah Bilang Dan Disurat Sungguh Ini Peristiwa Unik Yang Terjadi Pada Saat Yang Unik Pula Peristiwa Alam Yang Terjadi Di Bumi Yang Bermula Dari Saat Itu Saat Turunnya Ayat Itu Dan Berakhir Juga Pada Masa Beliau Yang Menerimanya Itu Jadi Tidak Ada Lagi Wahyu Wahyu Setelah Rasulullah Sallallahu Wafat Selama 23 Tahun Itu Tapi Waktu Yang Sangat Pendek 23 Tahun Itu Lengkap Sudah Peristiwa Yang Menjadi Garis Pembeda Di Dalam Sejarah Manusia Sejarah Panjang Kehidupan Manusia Di Bumi Ini Sudah Lengkap Aturannya Sekarang Bukan Hanya Untuk Suatu Kaum Bukan Hanya Untuk Kaum Di Mekah Saja Atau Kuresh Saja Atau Arab Saja Bukan Atau Bukan Untuk Satu Generasi Generasi Rasulullah Saja Tidak Beristiwa 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 Direkam Dan Dicatat Oleh Semua Sisi Semesta Yang Ribuan Buku-buku Mungkin Jutaan Milyaran Buku-buku Ditulis Yang Bermula Dari Lima Ayat Yang Diturunkan Allah Suwana Huwata'ala Ini Coba Kita Lihat Sekarang Bagaimanapun Usaha-usaha Dari Mereka Yang Kazabah Wata'ala All Over The World Itu Orang Yang Membaca Kitabnya Yang Mulai Turun Di Bulan Ramadhan Ayat Ini Turun Ya Ini Bulan Ramadhan Hari Jumat Hari Penuh Baraka Dan Malam 17 Sebentar Lagi Yang Biasa Kita Peringati Semalam Malam Nuzulul Quran Ini Tidak Bisa Ada Yang Membendung Seperti Apapun Kita Harus Yakin Itu Waktu Kita Membahas Balance Umatan Wasatan You Are Cusen Everyone Is Cusen Setiap Kita Dipilih Dan Dipercaya Dan Dianugerahi Untuk Bisa Membaca Ayat Ayat Ini Dan Bisa Menyampaikan Semampu Kita Apapun Wali Gu'anni Walau Ayah Ya kan Nah Jadi Nyetes Juga Ayah Mata Jadi Dimulainya Turun Ikhra Al-ala Kayak Satu Sampai Lima Ini Itu Akan Selalu Diingat Ya Sebagai Kelahiran Generasi Baru Kemanusiaan Yang Tidak Akan Pernah Apa Berakhir Sampai Nanti Allah Menentukan Masanya Bumi Ini Sudah Akan Dihancurkan Akan Berakhir Itu Tidak Ada Lagi Tidak Ada Turun Lagi Sekarang Terus Next Sebetulnya Sebetulnya Banyak Yang ini Kan Waktu kita Juga Terbatas Tapi Strukturnya Lalu Seperti Apa Ya kan Ayat Satu Sampai Lima Jadi Struktur Dari Surat Al-Ala Kini Itu Hanya Dua Dua Aja Artinya Dua Itu Apa Nanti Akan Ada Tiga Empat Sebagai Jawaban Atas Yang Dua Yang Pertama Yang Pertama Itu Revelation Atau Wahyu Atau Hudan Ya kan Ayat Satu Sampai Lima Mulai Dari Ikra' Bismi Rabbi Kalati Kalak Sampai Alam Insana Malam Ya'lam Itu Bagian Pertama Tentang Wahyu Revolution Wahyu Itulah Yang Sekarang Semuanya Telah Lengkap Diturunkan Semasa Rasulullah Sallallahu Sallam Hidup Dan Tidak Ada Akan Ada Lagi Wahyu Yang Turun Ini Wahyu Terakhir Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Terakhir Ini yang sudah ada Di Al-Quran Kalau kita kan sekarang Al-Quran Sudah Merupakan Musaf Ada Di Musaf Kita Bahkan malah Di handphone Kita ada Musaf Nah itu Wahyu Semuanya Nah kalau Ayat ini Dilambangkan dengan Lima Ayat pertama Ini Itu Wahyu Revelation Hudan Hudan Ya Pertunjuk Pertunjuk Kehidupan Untuk kehidupan Di mana Di dunia Ini Saja Bukan 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 hanya Di dunia Ini Saja Kehidupan Di akhirat Itu Mungkin Kalau yang Membahasa Al-Insan Ada disini Itu Masya Allah Luar Biasa Dan surat-surat Lainnya Juga Semuanya Ayat-ayat Al-Quran Luar Biasa Masya Allah Kemudian Yang kedua Apa Surat ini Yang kedua Adalah Itu Perlawanan Rebellion Orang-orang Yang seperti Abu Jahal Seperti Abu Lahab Itu Menceritakan Mulai Dari Ayat Ke-6 Insana Layat Manusia Itu Keterlaluan Merasa Dirinya Cukup Tidak Perlu Siapa-siapa Apa Namanya Jadi Tidak Rebellion Itu Maksudnya Manusia Yang berontak Yang tidak Percaya Sama Wahyu-wahyu Itu Sampai Ayat-18 Sampai Ayat-18 Ayat-1 Sampai-5 Itu Revelation Atau Hudan Atau Petunjuk Atau Wahyu Kemudian Ayat-6 Sampai Ayat-18 Batas Itu Mengenai Orang-orang Yang Melakukan Perlawanan Atau Orang-orang Yang Apa Namanya Sombong Orang-orang Yang Lupa Daratan Orang-orang Yang Tindakannya Melampaui Batas Kita Kita Lihat Ayat 6 Sampai 8 Misalnya Sesungguhnya Yang Memberi Nikmat Dan Kekayaan Kepadanya Kan Sebenarnya Allah Suna Wata'ala Ya kan Ya ini Ayat ini Diturunkan 1500 Tahun Yang Lalu Tetapi Koneks Setiap Jaman Karena Memang Al-Quran Kan Untuk Segala Jaman Ya Kalau Tidak usah Jauh-jauh Sekarang Aja Mungkin Lihat Di diri Kita Sendiri Ada Juga Sombong-sombong Ada Juga Maksudnya Maksudnya Tidak butuh Orang Lain Atau Tidak butuh Tiap hari Koneks Dengan Allah Tidak butuh Baca Al-Quran Kita Introspeksi Diri Kita Kalau Saya Introspeksi Diri Saya Itu Kita Ada Dua Pilih Ini Pilih Al-Quran Kita Antara Al-Quran Bisa Kapan Jadi Sesungguhnya Yang Memberi Nimat Ini Perkara Orang Yang Lupa Daratan Sesungguhnya Yang Memberi Nimat Dan Kekayaan Kepadanya Adalah Allah Sebagaimana Dia Pula Yang Telah Menciptakan Orang Yang Sombong Itu Allah Pula Yang Memuliahkannya Dan Allah Pula Yang Mengajarinya Akan Tetapi Manusia Manusia Yang Lupa Daratan Itu Itu Mereka Merasa Dirinya Serba Cukup Dan Tidak Mengetahui Sumber Dan Kecukupannya Itu Padahal Allah Yang Memberinya Kenapa Pertama Mungkin Mereka Tidak Membaca Kitab Allah Yang Kedua Membaca Tapi Tidak Memahami Membaca Memahami Tapi Tidak Merefleksikan Atau Tidak Mentedaburi Untuk Kepentingan Perbaikan Dirinya Sendiri Atau Bisa Juga Udah Membaca Udah Memahami Udah Merefleksikan Mentedaburi Tapi Udah Mengambil Hikmah Tapi Tidak Melakukan Tidak Melaksanakan Itu Banyak Kalau Orang Yang Duraka Dia Jelas Dia Melampaui Batas Contak Dan Sombong Padahal Semestinya Dia Harus Mengakui Siapa Yang Membuatmu Jadi Memegang Jabatan Ini Misalnya Di perusahaan Atau Dimana Gitu Itu Kan Tidak Sederhana Itu Gitu Ya Ketika Tampak Potret Manusia Yang Melampaui Batas Dan Melupakan Asal Usurnya Serta Bersikap Sombong Karena Melihat Dirinya Kaya Dan Merasa Serba Cukup Maka Datang Ancaman Yang Menakutkan Dari Allah Sesungguhnya Tuhan Mulah Kembali Tempat Kamu Kembali Jadi Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Suka Ada Tempat Kembali Kepada Tuhan Karena Kita Juga Datang Dari Sana Sekarang Bagaimana Dengan Tindakan Yang Melampaui Batas Nah Ini Orang Yang Orang Salat Dilarang Orang Berdakwah Dilarang Orang Menyampaikan Kebenaran Dilarang Orang Mengajak Menusia Kepada Kebaikan Melarang Yang Mungkar Dilarang Ya Itu Melampaui Batas Namanya Kita Bermohon Pada Allah Supaya Terhindar Dari Itu Nah Lalu Ada Dua Ini Isinya Dua Itu Ya kan Nah Strukturnya Lalu Bagaimana Next ya Ini Atas Dua Ini Bagaimana Yang Pertama Hudan Ya Itu Wahyu Turun Kita Harus Bagaimana Next Slide Bisa Nah Kita Lihat Nah Disini Yang Kepertama Turun Itu Ada Di Bagian Keempat Wahyu Turun Lalu Kita Bagaimana Kita Bersujud Kepada Allah Disuruh Ya Wasjud Waktarib Ada Ayat Terakhir Jadi Ayat 19 Itu Mengapa Menjawab Persoalan Dua Di atas Wahyu Ayat 1 5 What To Do Wahyu Wahyu Yang Akhirnya Menjadi Al-Quran Yang Lengkap Dari Surah Al-Fatihah Sampai Surah Anas Itu Sebenarnya Apa Tujuan Bila Coba Jawab Satu Saja Tujuan Dari Semua Wahyu Agar Kita Mendekatkan Diripada Allah Agar Kita Dekat Dengan Allah Dekat Di Akhirat Terima Ya Ya Allah Masukkanlah kami Ke dalam Surgamu Kehidupan Yang Abadi Dalam Surga Karena Itu Rumah Kita Bapak Kita Adam Dari Sana Kita Ingin Pulang Ya Kan I Will Go Home My Home Gitu Kan Di Surga Itu Tujuhannya Kalau Tujuh Satu Ajar Dekat Kepada Allah Dengan Bersujud Ya Kan Nah Itu Jadi Bagian Pertama Kata Ustaz Itu Mengenai Wahyu Revelation Mengenai Hudan Untuk Apa Supaya Kita Bersujud Mendekatkan Diri Kepada Allah Karena Pada Hakikatnya Innalillahi Wa Innalillahi Rajin Nah Kemudian Yang Kedua Tadi Kan Mereka Yang Rebellion Yang Merontak Yang Sombong Yang Berlebihan Yang Melampaui Batas Melampaui Batas Nah Itu Lalu Bagaimana Itu Di Bagian Pertama Ayat 19 Don't Pay Tencent Don't Care Ya Allah Yang Akan Melakukan Apa Yang Apa Balasan Buat Mereka Apa Yang Tindakan Buat Mereka Yang Mungkin Kita Juga Dengar Dalam Penjelasan Ini Oleh Ustadz Kita Bahwa Itu Abu Jahal Itu Apa Namanya Punya Pasukan Berpengaruh Seorang Berpengaruh Di Mekah Itu Jadi Waktu Rasulullah Sholat Itu Dihalang-halangi Rasulullah Jawab Kali Ini Bahwa Rasulullah Melawan Kalau Sebelumnya Rasulullah Suruh Sabar Suruh Diam-diam Sekarang Sudah Tidak Ya Kan Pada Ini Allah Subhanallah Kalau Mau Mendatangkan Pasukanmu Silahkan Faliak Nadiah Silahkan Sanad Zabar Zabar Itu Pasukan Anti Anti Huruhara Yang Pakai Taming Di Depannya Itu Makanya Waktu Yang Abu Lahab Yang Mau Menginjak Rasulullah Kalau Berani Mohamed Itu Dia Belang Salad Lagi Ini Sini Akan Saya Incak Tengkuknya Ternyata Dia Pasukan Melakukan Itu Ketakutan Kenapa Dia melihat Ada Api Atau Ada Penghalangnya Yang Tidak Bisa Dia Tembus Sesuatu Yang Ini Kenapa Karena Emang Allah Menurunkan Zabania Jadi Ayat Ada Empat Tadi Satu Dan Dua Satu Itu Mengenai Revelation Wahyu Hudan Itu Tujunya Semuanya Apa Kita Disuruh Bersujud Artinya Melakukan Salat Dan Semuanya Itu Patuh Supaya Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Yang Kedua Tadi Orang Yang Berontak Itu Yang Rebellion Yang Melampaui Batas Segala Macam Itu Menghalangi Orang Salat Itu Biarkan Saja Artinya Dalam Keadaan Kekinian Pun Dimanapun Kita Beragak Sebagai Di rumah Tangga Kita Di Lingkungan Kita Atau Di Negara Kita Atau Di Dunia Ini Itu Kita Jangan Apa Namanya Itu Kalau Saya Semalam Itu Bilang No Outside In Apapun Yang Terjadi Pada Orang Yang Dikatakan Orang Yang Dihomongin Orang Tentangmu Itu Bukan Kamu Gitu Ya kan Itu Bukan Kamu Karena Kamu Itu Yang Tahu Dirimu Dan Allah Sonata Dan Jadi Jangan Baper Biarkan Saja Artinya Jangan Menghalangi Apapun Jangan Diikuti Dan Jangan Apa Yang Mereka Katakan Lakukan Membuat Kamu Jadi Berhenti Berbuat Kebaikan No Itu Artinya Kayak Gitu Jadi Ayat Bagian Pertama Dari Yang Wahyu Hubungannya Dengan Bagian Kedua Dari Ayat 19 Kemudian Yang Ayat 6 Sampai 18 Itu Jawaban Kala Sonata Itu Don't Pay Attention To Them Just Do Your Work Ya kan Amar Ma'rum Nahim Mengkar Gitu Kan Menggunakan Potensimu Di Bidang Apapun Sebaik Baiknya Itu Strukturnya Sederhana Kata Ustaz Seperti Itu Yang Sama Strukturnya Dengan Ini Adalah Azariyat Azariyat Itu Ada Tujuh Bagian Kalau ini Kan Empat Tadi Kalau Zariyat Itu Ada Tujuh Terus Yang Terakhirnya Merupakan Penyelesaiannya Ini Juga Kayak Gitu 1 Sampai 18 Penyelesaiannya Di Ayat 19 Next Masih Ada Nah Ini Tadi Udah disampaikan The Goal Of Revelation To Make Sajadah Get Close To Allah Itu Tujuan Wahyu Kenapa Sajadah Itu Kan Apa Next Kita Langkatnya Goal Of Revelation To Make Sajadah Udah disampaikan Tadi Coba Lihat Nah Connectionnya Dengan surat Al-Hijr Ini juga Ada Surat Al-Hijr Itu Ayat 97 Ayat 97 Sampai 99 Saya Saya Bacakan Artinya Surat Al-Hijr Itu Surat 127 Makyah Dan Sungguh Kami Mengetahui Ayat 97 Bahwa Dadamu Menjadi Sempit Disebabkan Apa Yang Mereka Ucapkan Jadi Semua Kata-kata Kuduluk Kuresh Yang Menghina Nabi Mengatakan Nabi Itu Gila Atau Tukang Sihir Dan Sebagainya Nah Itu Allah Temah Mengetahui Ini Surat Al-Hijr Itu Allah Memberitahu Di Ayat 97 Dan Sungguh Kami Mengetahui Bahwa Dadamu Menjadi Sempit Disebabkan Apa Yang Mereka Ucapkan Kemudian Di Ayat 98 Maka Bertasbihlah Dengan Memuji Tuhanmu Dan Jadilah Kamu Termasuk Di Antara Orang-orang Yang Bersujud Itu Dia Fasabih Biham Dirabika Wakum Minasa Jidin Ini Sujud Sujud Bersujud Maka Adukanlah Semua Persoalanmu Kepada Tuhanmu Ketika Hatimu Sesak Ini Ada Ada Mungkin Lagi Hadir Sekarang Teman Saya Itu Sering Masjid Jam 12 Lewat Itu Chat Sama Saya Saya Lagi Di Masjid Al-Azhar Katanya Nah Itu Dalam Langkah Melakukan Ini Luar Biasa Ya Setiap Ada Pro Wai Saya Jam Jam Kerja Aku Ada Di Masjid Ya Jam Istirahat Diburu Kesini Sebentar Karena Lagi Ada Yang Apa Didialohkan Yang Maha Kuasa Luar Biasa Maka Adukanlah Itu Kepada Tuhanmu Ketika Hatimu Sesak Dan Bertasbih Dengan Memujinya Dengan Bersyukur Kepadanya Lagi Memujinya Juga Dan Jadilah Kamu Termasuk Orang-orang Yang Mengerjakan Sholat Karenanya Dan Beribadah Kepadanya Sesungguhnya Itu Akan Menghilangkan Duka Yang Menggelayutimu Yang Mendatang Kepadamu Itu Penjelasan Tafsir Mulyasar Ayat 99 Ini Dia Yang Sama Dengan Tadi Sampai Kapan Kita Sujud Sampai Kapan Kita Sampai Kapan Nah Ini Hatta Yaktiakal Yakin Sampai Datang Kepadamu Ya Hai Rasulullah Ya Zaman Itu Kalau Sekarang I Havni Kalau Ke Saya Sampai Datang Hari Yang Yakin Yang Pasti Sampai Kematian Jadi Tidak Ada A single Yang Kita Bersujud Kepada Allah Tidak Ada A single Day Jadi Semuanya Setiap Hari Kita Bersujud Kepada Allah Untuk Mendekatkan 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 Diri Itu Connectionnya Dengan Layak Layak Next Masih ada Slide Waktunya Ada Habis Oke Kenapa Bersujud Kekuatan Sujud Kekuatan Sajadah Itu Kekuatan Bersujud Itu Sangat Sangat Luar Biasa Kita Slave Kita Hamba Dan Allah S.W.T. Itu Apa Namanya Rab Yaitu Yang Master Kita Bagaimana Kekuatannya Sajadah Itu Walaupun Sujud Itu Bersujud Itu Secara Fisik Itu Posisi Kita Sangat Rendah Berada Di bawah Sangat Rendah Sekali Tetapi Secara Spiritual Itulah Posisi Paling Tinggi Jangan Jangan Bersujud Bersujud Itu Secara Fisik Itu Kita Sangat Rendah Paling Rendah Di Bumi Kepala Kita Lihat Muhammad Salah Yang Pemain Sepak Bola Terkenal Itu Dia Sujud Di Lapangan Tapi Itu Rendah Tapi Di Mata Allah Itu Adalah Posisi Spiritual Paling Tinggi Seorang Manusia Adalah Pada Waktu Dia Tunduk Bersujud Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Itu Wasjud Waktarif Allah Bilang Udah Tujuan Lari Revolution Itu Adalah Agar Kita Bersujud Dan Kita Dekat Kepada Allah Next Nah Ini Strukturnya Dibilang Dijelasin Tadi Bahwa Wahyu Itu Apa Namanya Kita Tujuannya Untuk Bersujud Kemudian Mereka 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 Yang Ledek Yang Mengalang Yang Sombong Yang Segala Macem Menghina Kita Ngomongin Kita Atau Bagaimana Gimana Itu Tidak Usah Dipedulikan Allah Sendiri Kalau kita Dijalan Allah Dia Lang-langi Allah Sendiri Yang Menyel Menyelesaikan Menyelesaikan Nusan Mereka Karena Mereka Sejahat Jahat Manusia Tetap Manusia Itu Adalah Makhluk Allah Allah Tahu What To Do With Them Kadang-kadang Bukan Sebenarnya Al-Bakara 142 Itu Bagaimana Mereka Menyatakan Menerima Menolak Rasulullah Itu Sebagai Rasul Karena Bukan Dari Garis Keturunan Nabi Ishaq Lai Salam Misalnya Karena Dari Keturunan Nabi Ismail Tapi Akhirnya Ngomong Sendiri Di Hayat Al-Bakara 142 Apa yang Menyebabkan Mereka Berpindah Qiblat Kok Peduli Amat Situ Kan Dari Aku Misalnya Gitu Kenapa Jadi Peduli Mau Nggak Dari Timur Ke Selatan Utara Kita Terserah Kita Itu Tandanya Dalam Hati Ngakui Tapi Nggak Karena Ada Iri Dan Dengki Oke Next Masih ada Habis Habis ya Oke Itulah Yang bisa Mudah-mudahan Ada manfaatnya Mohon maaf Apa namanya Ini udah 636 Silahkan Kembali Kepada Mbak Siti Mohon maaf Atas kesalahan Kalau yang Mau Mau lebih Ini lagi Silahkan Nonton Di Diperlub Itu Surat Al-Alak Bainah TV Itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Walaupun Bu Hafni Cukup simple Dari struktur Al-Alak Ini Tapi Luar biasa Dari Ayat 1 Sampai 5 Yang fokus Di Petunjuk Atau Huda Kemudian Crime by Human Beings Dan Di ayat ke-19 Poinnya Don't pay attention Attention to them Itu memang Bener banget sih Untuk Bisa Terus fokus Kepada Tujuan kita Dan Pasti Halangan Atau cobaan Ataupun Apa Sesuatu Hal yang Tidak Menyenangkan Pasti ada Ada di sekitar kita Bagaimana kita bisa Fokus pada Niat Ataupun Tujuan utama kita Dan yang paling Akhir Wasjud Waqatari Luar biasa Jadi Ibadah sholat itu Mungkin Salah satu Intinya adalah Ada Bagian dari Gerakan sujud ini Seperti itu Dan Memang Seperti Para Para ulama Ataupun Yang Menyampaikan Jika sujud Adalah bagian Spiritual Tertinggi Jadi Ada satu Ekspresi Dalam sholat Mungkin Yang mirip Juga Dengan bentuk Cara Bangsa Atau orang Jepang Sebentar Ini Suaranya Dari siapa Oke Kalau orang Jepang itu Saling menghormati Manusia Itu Menunduk-menunduknya Sampai Bentuknya Seperti Ruku Itu Saya Suka Berpikir Ini Ekspresinya Itu Hampir Mirip Dengan Ruku Karena Mereka Membungkuknya Itu Sampai Lurus Kalau Benar-benar Menghormati Sesama Manusia Respek Seperti Itu Dan Di Kalimat Di Ayat Al-Baqoroh Juga Saat Penciptaan Nabi Adam Pertama Kali Bagian Dari Respek Yang Diperintahkan Kepada Iblis Itu Untuk Respek Dalam Bentuk Sujud Tapi Bukan Sujud Sebagai Hamba Seperti Itu Saya Kurang Tahu Bedanya Ekspresi Sujudnya Seperti Apa Tapi Yang Jelas Disitu Adalah Bukan Penghambaan Kepada Nabi Adam Dan Disini Sujud Kita Saat Sholat Adalah Fokus Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Menyerahkan Semuanya Bahwa Tujuan kita Adalah Kepada Satu tujuan Yaitu Allah Bukan Yang lain Dan itu Posisi Spiritual Tertinggi Jadi Luar Biasa Hanya Di Dalam Sholat Itu Kita Bisa Memposisikan Atau Kita Satu Gerakan Yang Bisa Membantu Kita Meluruskan Niat Dan Kembali Kita Mencari Tahu Diri Kita Bahwa Kita Adalah Seorang Hamba Dan Kita Hanya Beribadah Atau Tujuan kita Adalah Hanya Kepada Allah Baik Terima kasih Banyak Bu Hafni Buat Teman-teman Yang Ingin Menyampaikan Feedback Opini Ataupun Pertanyaan Bisa Dituliskan Di chat Yang Undang Pak B Untuk Memberikan Pemikirannya Memberikan Tanggapannya Ataupun Tentu Badria Ya Ya Pak Ujang Silahkan Ya silahkan Pak Pak Ujang Kusuara Apa ya Ya Bapak ingin Menyampaikan sesuatu Pak Oh iya Anak 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 Oh iya Baik Oke 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 Pak B Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai Siti Ibu Hafni Dan teman-teman Semua Senang bisa bergabung Ya Alhamdulillah Hari ini bisa Mendengar Lagi paparan Dari Bunda Hafni Ya Tentang Al-alak Ini Luar biasa Sekali Kandungan yang ada Di dalamnya Surat pertama ini Sangat Sangat puas Dan sangat Mendalam Ya Bunda Hafni Kita udah diskusikan Al-alak Kebetulan ini sebagai informasi Mbak-Mbak Siti Di Tadabur Yang Melanjutkan amanat Dari Ustaz Nukman Ketika beliau datang Kesini bulan November Bunda Hafni Dan saya Kemudian Menginisiasi Satu halakoh Tadabur Pekanan Ya Mencoba Untuk Mengimplementasikan Five lenses Yang diajarkan Oleh Ustaz Dan Syekh Suheb Waktu itu Dan kita Kemarin Barangkali Ada empat Atau lima Pekan Kita membahas Tentang Al-alak Ini Di Kelompok Tadabur Secara Berjamaah Dan Memang Rasanya Tidak ada Habis-habisnya Bahwa Surat Yang pertama Apa Lima ayat Yang pertama Turun ini Ternyata Memberi Semacam Fondasi Ya Untuk Pengembangan Atau Berdirinya Umat Islam Secara Kokoh Sampai Kita Seperti saat ini Hanya Dari Satu Perintah Yang Sangat Sederhana Yaitu Ikro Bismillahir Jadi Jadi ikro Di sini Memang Secara Harfiah Artinya Perintah Membaca Tetapi Secara Filosofis Itu Artinya Lebih Dalam lagi Karena Bukan Bukan hanya Membaca Tapi Tapi Reset Artinya Ada Proses Input Untuk Mengumpulkan Segala Sesuatu Dari Huruf-huruf Yang Tersebar Kita Kumpulkan Kita cari Maknanya Lalu Kita baca Input Tapi Reset Adalah Output Yang Di Reset Juga Sesuatu Yang Sudah Kita Fikirkan Betul Jadi Setelah Kita Input Segala Sesuatu Tanda-tanda Ayat Dari Allah Yang Ada Seluruh Tanda Yang Allah Berikan Kepada Kita Itu Kita Baca Kita Impun Kita Rangkai Kita Fikirkan Kita Baca Kita Olah Kita Renungkan Kemudian Reset Kita Ungkapkan Apa Kesimpulan Atau Atau Pemaknaan Yang Bisa Kita Peroleh Dari Hasil Membaca Ayat Ayat Allah Itu Nah Itulah Sebetulnya Sejatinya Umat Islam Dalam Arti Bahwa Dia Mencoba Membaca Semua Ayat Allah Pagi Dan Petang Kiaman Waku Udan Kemudian Mengeluarkan Satu Kesimpulan Bahwa Oh Iya Ternyata Inilah Allah Bahwa Allah Itu Maha Besar Maha Mulia Al Akram Dan Saya Itu Tidak Apa Tidak Ada Apa Apanya Kecuali Hamba Kecuali Abed Makanya Kesimpulan Itulah Yang Kemudian Membuat Dia Menundukkan Kepalanya Dalam Bentuk Sujud Di Ayat Ke 19 Jadi Ada Ikro Bismirobik Ada Itu Di Ayat Satu Di Ayat Ketiga Jadi Bacalah Bahwa Sesungguhnya Allah Itu Adalah Al Akram Yang Maha Mulia Hasil Pembacaan Kita Terhadap Allah Terhadap Ayat Ayat Allah Ini Ujung Ujung Nya Harus Ber Berujung Kepada Kesimpulan Bahwa Kita Menyadari Bahwa Allah Itu Al Akram Itu Kurang Lebih Yang Bisa Kita Coba Renungkan Dan Satu Lagi Ketika Dia Ditutup Di Ayat Ke 19 Dengan Wasjud Wa Ketarib Sujud Dan Mendekat Itu Yang Dimaksud Dan Menurut Saya Sangat Mendalam Sekali Karena Dalam Posisi Bersujud Itu Yang Kita Taruh Paling Rendah Adalah Kepala Kita Satu Kepala Tadi Seperti Bunda Hakmi Sampaikan Adalah Sebetulnya Simbol Kebanggaan Kebanggaan Manusia Di Dunia Makanya Salah Satu Penyakit Manusia Yang Membuat Dia Gagal Mencapai Level Akrom Itu Adalah Kesombongan Yang Ada Di Ayat 6-8 Inal Insana Layat Go Layat Go Itu Artinya Dia Tidak Butuh Apapun Kalau Dia Tidak Butuh Apapun Maka Dia Menjadi Rebellion Nah Itu Yang Harus Ditundukkan Dengan Praktik Atau Dengan Bersujud Itu Kita Tundukkan Kesombongan Kita Kebanggaan Kita Perai Kita Sebagai Manusia Itu Kita Tundukkan Hanya Kepada Allah Dalam Rangka Mendekat Kepada Allah Sampai Pada Satu Kesimpulan Bahwa Semakin Kita Menundukkan Diri Sebagai Hamba Allah Semakin Sempurna Penghambaan Kita Kepada Allah Sebetulnya Pada Satu Semakin Sempurnalah Kebebasan Kita Sebagai Manusia Jadi Manusia Itu Lucu Di dunia Dia Rasanya Pengen Bebas Pengen Bebas Padahal Kalau Dia Bebas Dari Sekolah Misalnya Sudah Bebas Sudah Lulus Dia Akhirnya Masuk Ke Penghambaan Yang Lain Penghambaan Kepada Perusahaan Tempat Dia Bekerja Jadi Di dunia Itu Manusia Sebetulnya Gak Pernah Bebas Sehebat Manusia Dia Pasti Tidak Terbebas Dari Hawa Nafsunya Kalaupun Dia Bebas Punya Uang Sedemikian Banyak Kekuasaan Sedemikian Banyak Tidak Tergantung Kepada Siapapun Dia Pasti Masih Tunduk Kepada Keinginan Nafsu Naluriah Dari Dari Dirinya Sendiri Itu Hanya Bisa Tunduk Kalau Dia Dia Bisa Bebas Dari Itu Kalau Dia Sudah Menentukan Diri Di Hadapan Allah Jadi Sempurnanya Kebebasan Manusia Adalah Ketika Dia Menyempurnakan Penghambaannya Kepada Allah Nah Disitulah Esensi Sujud Yang Ada Di Ayat 19 Kalau Menurut Saya Jadi Membaca Ayat Allah Berkesimpulan Bahwa Allah Itu Akram Maha Mulia Dan Karena Itu Kami Memutuskan Untuk Bersujud Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah Supaya Apa Supaya Bisa Kembali Kepada Allah Sebagai Alati Dalam Keadaan Yang Betul Betul Sempurna Sebagai Hamba Kurang Lebih Itu Kalau Refleksi Yang Bisa Saya Share Pagi Ini Mbak Siti Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Banyak Pak B Alhamdulillah Jadi Semakin Jelas Lagi Bahwa Posisi Kita Sebagai Hamba Dan Itu Ekspresinya Ada Di Dalam Bentuk Sujud Baik Silahkan Rekan-rekan Yang Lain Ada Bunda Tara Yang Kemaren Bagaimana Secara Kasusteraan Bunda Tara Kalau Membaca Dari Al-alak Ini Apa Insight Dari Bunda Saat Kalau Melihat Dari Perspektif Itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Kami Di Komunitas Tadabur Kofas Sudah Membahas Tentang Ini Dan Memang Terlalu Disharingkan Yang Tadi Dari Benda Hapi Strukturnya Sangat-sangat Terstruktur Seperti yang Kemaren Saya Sampaikan Memang Satu Sampai Lima Sangat Jelas Wahyu Pertama Kali Turun Tapi Intinya Adalah Ayat Pertama Ayat Pertamanya Jadi Poko Permasalah Di Situ Dan Dalam Permasalah Itu Dalam Ayat Satu Sampai Lima Itu Allah Tidak Membiarkan Begitu Karena Allah Memberikan Perintah Tapi Perintah Itu Allah Mengajarkan Kepada Manusia Jadi Allah Tidak Tinggal Diam Memberikan Perintah Untuk Baca Dan Mengajarkan Dan Dan Apa Dalam Kehidupan Dalam Dalam Kedepannya Allah Sudah Mengetahui Bahwa Bahwa Dari Ayat 6 Sampai Dengan Ayat 19 Sampai Dijabarkan Dijabarkan Bagaimana Sikap Sikap Yang akan Manusia Yang Berikrok Itu Akan Hadapi Nah Itu Dan Allah Memberikan Solusinya Allah Memberikan Solusinya Ya Penutupan Itu 19 Ayat 19 Dan Solusinya Satu-satunya Adalah Apa Supaya Kita Tidak Mengindahkan Kita Tetap Stick On Belajar Artinya Membaca Terus Al-Quran Dan Mengamalkannya Dan Yang Terutama Adalah Ayat Penutupnya Yaitu Wajud Waktarif Itu Jadi Benar-benar Kita Sujud Itu Posisi Kita Memang Posisi Yang Paling Rendah Dalam Posisi Bersujud Tapi Seperti Secara Physically Kita Dalam Posisi Terendah Tapi Secara Spiritually Kita Tertinggi Artinya Kita Menyatukan Diri Kita Get Closer To Allah Jadi Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Yang Ayat 19 Mbak Tolong Deser Ke Atas Dikit Ayat 19 Iya Ini Kelihatan Kelihatan Jadi Disini Sekali Sekali Jangan Janganlah Kamu patuh Kepadanya Artinya Itu Yang dari Ayat 6 Sampai Ayat Berikutnya Sampai Ayat 18 Bagaimana Sepat Terjang Orang Orang Yang Akan Mengganggu Proses Ikrok Kita Itu Nah Dan Disini Allah Menganjurkan Dan Itu Memang Satu-satunya Solusi Kita Agar Sejudlah Dan Dekatkanlah Dirimu Kepada Tuhan Itu Satu-satunya Solusi Jadi Kita Harus Memposisikan Diri Kita Untuk Dalam Kondisi Humble Jadi Kita Belajar Tapi Jangan Kita Terus Merasa Sombong Atau Gimana Kita Merasa Kita Yang Paling Pinter Atau Gimana Gitu Jadi Ini Kuncinya Disitu Walaupun Ilmu Yang Kita Pelajari Itu Sebanyak Apapun Itu Tetap Stay Humble Jadi Tetap Memposisikan Sebagai Abdi Allah Dan Agar Mendekatkan Diri kita Kepada Allah Itu Mbak Yang Saya Angkep Dan Yang Sudah Dibahas Yang Bisa Disharingkan Pada Sahabat Sahabat Iya Bunda Memang Di Ayat Bagian Dari Ayat Al-Alak Ini Alladhi Allama Bil Kolam Allah Tidak Berdiam Ini Yang Menjadikan Manusia Mulia Dan Yang Membedakan Kita Dengan Ciptaan Lainnya Yang Lainnya Betul Iya Kalau 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 Dihubungkan Dengan Pembukaan Dengan Kisah Nabi Adam Yang Diletakkan Oleh Allah Di Ayat Di Bagian Pertama Surah Al-Baqarah Itu Allah Menekankan Menekankan Tentang Ilmu Jadi Allah Mengajarkan Nabi Adam Sebagai Khalifatullah Ilmu Jadi Nama-nama Disitu Digambarkan Dengan Allah Mengajarkan Kepada Nabi Adam Nama-nama Jadi Itu Adalah Sama Dengan Allah Memberikan Ilmu Kepada Nabi Adam Itu Berhubungan Sekali Dengan Ini Jadi Allah Sendiri Yang Menajarkan Kepada Manusia Apa Yang Tidak Kita Ketahui Sama Dengan Posisinya Kita Dari Zero Tidak Ada Ilmu Sama Sekali Di Allah Yang Memberikan Ilmu Itu Jadi Jangan Terus Akhirnya Kita Jadi Sombong Dalam Penyataannya Kemudian Kita Sombong Merasa Diri Kita Yang Paling Pinter Merasa Diri Kita Yang Paling Jagok Lupa Asal Usul Gitu Mbak Masya Allah Lupa Dengan Asal Usul Kalau Membaca Terjemahan Ini Terjemahannya Saja Allah Mengajar Manusia Apa Yang Tidak Diketahuinya Sepertinya Dengan Usaha Kita Apapun Seperti Bisa Dipelajari Oleh Ilmu Pengetahuan Atau Apa Tetapi Kalau Kita Membaca Terjemahan Dari Bagian Awal Dari Surat Al-Baqarah Allah Mengajarkan Manusia Nabi Adam Dengan Menyebutkan Nama-nama Nama-nama Ini Kemudian Nabi Adam Manusia Memiliki Kemampuan Kreativitas Berinovasi Tetapi Ilmunya Dari Awal Itu Diajarkan Langsung Oleh Allah Sang Penciptanya Dan ilmu Tanpa izin Allah Tidak Akan Nyampe Kepada Kami Kepada Kita Semuanya Gak Ada Artinya Jadi Kadang-kadang Kita Lupa Kita Adalah Sumber Dari Segala-galanya Padahal Tanpa Izin Allah Kita Gak Akan Paham Itu We have to stay humble Walaupun Gimanapun Berapa Setinggi Apapun Ilmu Yang kita Punya Yang kita Ada Yang kita tangkap Itu It's nothing Gitu loh Bukan dari kita Istilahnya Semua Kalau tanpa izin Allah Tidak akan Sampai Karena itu Allah yang Mengajarkan Allah yang Memberikan ilmunya Pada kita Manusia Dan ilmu Ini Tidak Terbatas Ya Bunda Dan Ilmu Ini Juga Menurut Kalau menurut Pemahaman Saya Karena Semuanya Adalah Apapun Yang ada Di Bumi Atau Alam Semesta Ini Adalah Hasil Karya Cipta Dari Allah Dan Disitu Ada Ilmu Adalah Cahaya Dan Juga Petunjuk Jadi Kalau kita Bisa Mengambil Hikmah Ataupun Merenungi Dan Bertafakur Semuanya Itu adalah Cahaya Dan Itu Bisa Didapatkan Tidak Hanya Sesuatu Yang Fisik Baik Spiritual Atau Emosi Ataupun Non-fisik Segala Hal Itu Bisa Menjadi Light Dan Quran Itu Juga Quran Adalah Light For Our Heart Gitu Oke Masya Allah Sangat Sangat Dalam Dan Disini Juga Allah Memberikan Reminder Untuk Kita Tidak Mempedulikan Orang-orang Yang Mencaci Ataupun Tidak Memberikan Merasa Sombong Jadi Apa Namanya Merasa Dirinya Itu Serba Cukup Jadi Merasa Karena Usahanya Dia Jadi Kita Jadi Itu Memang Ujian Sali Buat Kita Yang Merasa Yang Berserah Diri Pada Allah Terus Di 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 Perkenangkan Dengan Orang Yang Merasa Dirinya Cukup Bahwa segala-galanya Dari Dirinya Nah Itu Beda 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 Kita Disarankan Jangan Jangan Beradu Berantem Atau Bagaimana Dengan Orang Berdebat Tapi Biarkan Dibiarkan Ditinggalkan Aja Dan Kita Tetap Sujud Dan Berserah Diri Kada Allah Untuk Mendapatkan Kedekatan Dengan Allah Itu Mbak Bismillah Iya Subhanallah Dan kata Sujud Ini Perintah Allah Saat Menganjurkan Kita Untuk Sholat Tahajud Itu Istilah Yang Digunakan Juga Fata Hajat Bersujud Jadi Sujud Itu Memang Satu Kekuatan Yang Luar Biasa Yang Sangat Besar Untuk Membangun Spiritual Dan Juga Kekuatan Diri Betul Ya Pak B Juga Menambahkan Mbak Siti Menambahkan Sedikit Bunda Tara Masya Allah Assalamualaikum Bunda Tara Waalaikumsalam Ada Poin Penting Yang Bunda Tara Bilang Mengenai Humble Nah Manusia Harus Humble Karena Nomor Satu Di ayat 6-8 Itu Allah Sudah Memberikan Indikasi Penyakit Manusia Itu Yang Paling Parah Yaitu Sombong Yaitu Kan Gainal Insana Layat Gua Itu Tapi Yang Mengenai Humbleness Itu Itu Yang Tercermin Di Ayat 2 Ya kan Dia Menciptakan Insan Insan Ini Manusia Terjemahannya Lalu Min Alak Alak Disini Mencerminkan Bahwa Manusia Itu Tadinya Gak ada Apa-apanya Gitu Kan Hanya Sekedar Alak Aja Segumpal Darah Terjemahannya Segumpal Darah Tetapi Yang dimaksud Sebetulnya Adalah Proses Segumpal Darah Di Dalam Rahim Yang Dalam Posisi Menggantung Pada Dinding Rahim Jadi Alak Disini Esensinya Adalah Sesuatu Yang Menggantung Kalau Dia Menggantung Berarti Tergantung Kepada Yang Lain Nah Kalau Udah Tergantung Sama Yang Lain Apa 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 Namanya What's The Point To Being Arogan Gitu Kamu Hanya Sekedar Alak Hanya Sesuatu Yang Tergantung Sama Apapun Gitu Kita Tergantung Kepada Orang Lain Kalau Misalnya Kalaupun Kita Merasa Tidak Tergantung Pada Orang Lain Pasti Kita Tergantung Pada Sesuatu Yang Lain Tidak Mungkin Kita Merasa Betul Betul Independen Karena Manusia Adalah Makhluk Sosial Misalnya Nah Disitu Esensi Dari Alak Itu Berarti Kita Harus Sambal Disitu Terus Yang Kedua Digunakan Kata Insan Insan Disini Justru Menunjukkan Potensi Kenapa Karena Insan Itu Mengacu Kepada Potensi Potensi Spiritualitas Manusia Dan potensi Potensi Apa Namanya Mental Dan potensi Intelektual Juga Jadi Segala Sesuatu Yang Sifatnya Lebih Intangible Itu Dikatakan Sebagai Insan Tapi Kalau Apa Namanya Kalau Manusia Dalam Konteks Materi Dalam Konteks Tubuh Konteks Just Money Itu Disebut Basar Ya Kan Nah Basiarum Mids Lukum Gitu Kan Aku Manusia Manusia Juga Seperti Engkau Tapi Itu Manusia Dalam Konteks Just Money Kalau Konteks Rohani Itu Kita Sebutnya Insan Makanya Pakai Kata Insan Which is Satu Akar Kata Dengan Nasia Nasia Itu Lupa Jadi Potensinya Manusia Itu Bisa Tidak Terbatas Bisa Lebih Mulia Dari Malaikat Kalau Dia Bisa Mengoptimalkan Potensinya Dengan Cara Ikrok Bismirobik Tapi Kalau Dia Ikrok Doang Tetapi Tidak Pakai Bismirobik Artinya Baca Baca Sekedar Baca Untuk Ilmu Pengetahuan Dia Supaya Dia Pinter Supaya Dia Kaya Tapi Tanpa Menyertakan Allah Maka Dia Termasuk Yang Nasia Yang Lupa Atas Asal Usulnya Apa Asal Usulnya Adalah Alak Tergantung Jadi Satu Ayat Itu Ternyata Luar Biasa Yang Tadi Bunda Sudah Mengingatkan Saya Jadi Merinding Jadi Pengen Sharing Banyak Sali Ayat Di Al-Quran Yang Dimunculkan Atau Ditampakkan Oleh Allah Bahwa Kita Dari Sesuatu Yang Hina Di Al-Insan Dan Di Banyak Tempat Yang Lain Kita Dari Sepumbal Darah Ataupun Air Mani Ataupun Dari Tanah Dan Itu Sesuatu Yang Hina Dan Juga Disini Kemudian Al-Alak Itu Sesuatu Yang Menggantung Jadi Material Kita Seja Dari Sesuatu Yang Mungkin Ya Maaf Apa Itu Bisa Dibilang Mungkin Sesuatu Yang Jiji Ataupun Tadi Bahkan Allah Bilang Hina Tapi Dari Sesuatu Yang Itu Menjadi Sangat Mulia Dan Allah Memberikan Ruh Atau Cahaya Di Dalam Pembentukan Proses Manusia Itu Dengan Memuliakan Seperti Itu Bahwa Mungkin Kalau Persepsi Kita Sesuatu Yang Hina Itu Bisa Menjadi Sangat Mulia Dengan Apa Yang Diberikan Allah Kepada Kita Dengan Adanya Rob Kita Yang Menjaga Kita Dan Memberi Membimbing Kita Memelihara Kita Subhanallah Kita Tidak Bisa Menyembungkan Diri Sebenarnya Di situ Dan Al-alak Saat Kita Kejadian Awal Pun Itu Juga Bergantung Dengan Dinding Rahim Dan Yang Ada Di Dalam Rahim Baik Apakah Ada Rekan-rekan Yang Lain Yang Mau Menambahkan Di chat Yang Dituliskan Pak B Juga Bawa Jarak Antara Masalah Dengan Solusinya Adalah Seperti Jarak Antara Kening Dengan Tempat Sujud Masya Allah Ini Inspiratif Sekali Kalau Kita Banyak Problem Maka Segeralah Solat Supaya Kita Punya Optimisme Dan Juga Punya Spirit Dan Berpikir Positif Baik Ada Pak Edwin Mungkin Terakhir Sebelum Kita Kembalikan Ke Pak Ke Bunda Hafni Assalamualaikum Pak Edwin Nasution Waalaikumsalam Pak Edwin Tidak Itu Apa Namanya Quotenya Pak Baik Tadi Di chat Itu Saya kira Itu Betul-betul Sangat Inspiratif Artinya Kalau Kita Banyak Menghadap Masalah Maka Banyak Bersujud Untuk Mencari Solusinya Mungkin Lebih Mudah Kira-kira Itu Itu Pelajaran Menarik Yang Saya Tangkap Daripada Kuliah Subuh Pagi Hari Ini Itu Wajah Saya Kira Iya Oke Di lain Kesempatan Nanti Ini Mohon Berkenan Pak Edwin Bisa Berbagi Dengan Kita Semuanya Mudah-mudahan Kalau Sebetulnya Saya Masih Belajar Juga Tidak Sama-sama Belajar Dari Pengalaman Pak Mustafa Edwin Bagaimana Menggolkan Undang Wakaf Waktu itu Jadi Banyak Teman-teman Mungkin Tidak Tau Latar Belakangnya Itu Sama-sama Pak Bay Jadi Pak Mustafa Edwin Ini 2004 Saya ingat Sekali Dia Sangat Determin Menggolkan Undang-Undang Wakaf Sehingga Diketok Palu DPR 2004 Jadi Sharing Aja Pengalaman Buat Kita Karena It's Already 20 Years ago Pak Mus Takutnya Nanti Anak-anak Tidak Tidak Tau sejarahnya Wah Insyaallah Semoga Pak Edwin Mustafa Berkenan Berbagi dengan Kita Di lain Kesempatan Nanti Dan juga Rekan-rekan Yang lain Siapapun Di sini Ini adalah Study club Jadi Kita belajar Dari Orang lain Dan Juga Saling Memberikan Atau Sharing Pemikiran Jadi Di sini Tidak Ada Islahnya Semuanya Menjadi Guru Dan Murid Baik Terima Kasih Banyak Pak Edwin Mustafa Nasupion Kami Tunggu Kami Tunggu Nanti Pak Ininya Apa Waktu Dan Kontribusi Untuk Mau Berbagi Dengan Kita Oke Amin Allahumma Amin Baik Bunda Hafni Kami Kembalikan Terima Kasih Mbak Siti Alhamdulillah Luar Biasa Pak B Pak B Ini Guru Saya Dan Juga Ketua Pak Ketua Kita Di Tadabur Alhamdulillah Pak B B B Hadir Alhamdulillah Luar Biasa Pagi Ini Terus Melengkapi Itu Kita Dan Bunda Tara Juga Mentor Saya Di Kajian Sabtu Sore Alhamdulillah Mudah-mudahan Semuanya Allah Ini Pak Edwin Mustafa Salam Kenal Mudah-mudahan Kita Bisa Ketemu Di Zoom Berikutnya Dengan Pak Mustafa Tentang Wakaf Tadi Baiklah Tadi Luar Biasa Ada Lagi Yang Ditambahkan Karena Tambahan Dari Bunda Tara Dan Pak B Tadi Sudah Sangat-sangat Lengkap Maksudnya Karena Sebenarnya Kalau kita Mentedaburi Suatu Ayat Yang Tidak Ada Selesainya Kita Kita Grup Tadabur Kaukas Juga Bilang Gitu Jadi Kita Tidak Bisa Bilang Saya Sudah Sudah Selesai Komplit Mempelajari Ini Karena Ustadz Noman Juga Bilang Setiap Kali Kita Baca Ayat Itu Anggap Kita Pertama Kali Walaupun Kita Sudah Ratusan Kali Baca Ayat Yang Sama Seperti Kita Sudah Berpuluh Kali Beratus Ratus Kali Mungkin Seperti Belum Pernah Kita Baca Sebelumnya Jadi Kita Akan Dapat Suatu Yang Baru Dari Sana Mudah-mudahan Ada Yang Sangat Terkait Dengan Wahyu Dan Dengan Orang Yang Menghalangi Penyampaian Wahyu Untuk Dibacakan Atau Untuk Dipahami Atau Untuk Ditadaburi Atau Untuk Diamalkan Itu Jelas Dalam Ayat Ini Dan Sikap Kita Juga Terhadap Wahyu Yang Mulai Dari Apa Di Musaf Kita Mulai Dari Al-Fatihah Sampai Anas Itu Jelas Disitu Semuanya Bocorannya Udah ada Tinggal Kita Sekarang Ini Bulan Ramadan Syahrul Ramadan Bulan Ditulangkan Yuk Kita Baca Itu Surat-surat Cinta Dari Yang Maha Cinta Kepada Kita Rahman Terus Bagaimana Dengan Banyaknya Halang-halang Halangan Itu Itu Semuanya Adalah Merupakan Ujian-ujian Bagi kita Jadi Kita Harus Inside Out Jadi Apa Yang Ada Di Dalam Ini Yang Kita Keluarkan Di Dalam Ini Di Isi Dengan Apa Yaitu Dengan Mulai Al-Fatihah Sampai Anas Itu Tadi Ada 114 Surat Cinta Itu Kalau Bisa Yang Di Dalam Itu Ribuan Ayat 6.000 Sekian Satu Aja Kita Sampaikan Nggak Usah Satu Sepotek Satu Ayat Satu Kata Aja Itu Luar Biasa Kalau Sudah Kita Pahami Kita Tadaburi Menurut Kita Cuman Segitu Aja Tetapi Sebenarnya Untuk Kedepannya Kita Mendengar Sendiri Apa Yang Kita Sampaikan Kita Dapat Ilmu Sendiri Bahwa Kita Salah Kita Disuruh Ngapal Kita 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 Ingin Ngapal Walaupun Tidak Hapal Memantadaburi Ayat Juga Perasaan Kita Sudah Mantadaburi Udah Belajar Ini Tapi Tidak Juga Paham Tidak Juga Bisa Mencerna Merefleksikan Dalam Kehidupan Kita Ya Tetap Aja Tetap Aja Tadaburi Tetap Aja Berusaha Merefleksikan Terus Sebaik Baik Kamu Adalah Mempelajari Al-Quran Dan Mengamalkannya Dan Mengajarkannya Nah Tetap Aja Tidak Gampang Kita Belajarnya Aja Tidak Gampang Seperti Bunda Tara Bilang Yang Ya Itu Kemudian Kita Menyampaikannya Gitu Kan Banyak Salahnya Tidak Apa-apa Kita Semuakan Murid Students Of Al-Quran Itu Aja Terus Apa Namanya Bagaimana Dengan Banyaknya Halang-halangan Itu Ya Kan Halang-halangan Itu Biarkan Lah Karena Itu Orang Yang Menghalang-halangi Itu Sebenarnya Bukan Hanya Orang Lain Diri Kita Sendiri Juga Bisa Menghalangi Kita Untuk Bersujud Kata Mbak Siti Tadi Itu Pikiran Kita Sendiri Bisa Menghalangi Kita Bersujud Dengan Pikiran Kita Kemana-mana Kan Waktu Sujud It's not Real Sujud Gitu Kita Lagi Sujud Tapi Pikiran Kita Kemana-mana Hati Kita Sendiri Juga Bisa Menghalangi Kita Dari Bersujud Dari Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Kita Masih Ada Penyakit Hati Masih Ada Marah Sama Sini Dendam Sama Sini Keep Smile Forgive Everyone Including The One Who Hurts You Really Hurts You Maafkan Dan Doakan Yang Baik-baik Untuknya Semoga Apa Kajian pagi Ini Bermanfaat Banyak Salahnya Yang Pasti Kadang-benar Itu Dari Allah Dan Dari Guru-guru Saya Semua Ya Apa Namanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima kasih Rekan-rekan Semuanya Semoga Bekal kita Pagi ini Mempelajari Al-alak Dan kita Bisa Mencoba Membaca Al-alak Ini Hari ini Dan juga Merenungi Ataupun Bertafakur Dari Kata Perkata Disini Memang Subhanallah Sangat-sangat Indah Dan Semoga Kita Selalu Terhubung Dengan Cahaya Allah Melalui Al-Quran Insya Allah Insya Allah Sampai ketemu lagi Besok Dan Selamat Berlibur Juga Dan Semoga Kita Bisa Mendapatkan Cahaya Quran Dan Cahaya Ramadan Dan Keberkahan Di Bulan Suci Ramadan Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Siti Terima kasih Mbak Siti Terima kasih Terima kasih Sampai Terima kasih